selamat datang kembali di channel saya jadi kita akan belajar mengenai persiapan objective structure practical examination atau USP block struktur tubuh manusia nah dimana ini praktikum karena di struktur yang pertama ini kita belajar mengenai anatomi komparatif dimana kita akan mengetahui tujuan praktikum ini untuk perbedaan regio manusia, kodok, dan klinci sebenarnya secara etik kita pilih hewan karena tidak menimbulkan penyimpangan etika ini intinya tetapi sama dengan manusia pembagian kalori kodok itu regionya ada kepala terbukus terbukus maupun ekstremitas ini sama seperti di osoka kemarin jadi kan ada kasus trauma pada torak, badan, trungkus ada di kepala maupun di ekstremitas yang kalau di tutorial kemarin trauma abdomen abdomen itu sebenarnya gabungan dari torak dan trungkus ini ini morfologi bentuknya harus dihafal kaput kepala ekstremitas terbukus badan ini teknik hafalnya memang kita dari foto ini kita print nanti kita foto yang tanpa nama ini kita beri manual seperti yang kakak lakuin ini jadi dicoret pakai pen tap bentuknya ada light ventral side sebenarnya ini yang dari dorsal bagian dorsal kalau yang ini tadi dari bagian ventral lawannya ini tahap-tahapnya jadi ada tahap di seksi itu kita angkat kulit dulu dengan forcep gunung sampai standum dada ya pubis tulang kemaluan oke ke anterior watik depan ya ya ini belajar bahasanya jadi kita harus tahu semua arti-artinya ya kalau ke lateral ini maksudnya menjauhi sumbu tubuh ini sumbu tubuh yang tengah-tengah ya sampai ke ekstremitas ke lat gerak ya ini dari simpsis ya ke posterior ke belakang juga posterior ke belakang artinya kononiseksio dipisahkan ya sekat bening ini tendinus intersection nama lainnya ya jadi itu struktur tendon jaring ikat jadi dia akan mengikat membuat kantong-kantong adalah kantong ventral lymph sac lymph ini lymph untuk alat kekebalan tubuh ya jadi ada di bagian ventral di depan sama di bagian lateral dan juga ada ototnya itu rectus abdominis dan external oblique yang terlihat dari foto ini ya kemudian ada organnya ini nah ini ada jaringan lemak yang kekuningan kemudian ada dipostisinya liver ya dari hati kemudian ada dasar mulut lorong mod nah ini kalau struktur visera ya visera ini ada jantungnya jantungnya ini kalau kodok dia cuma satu ventricle tapi sudah sama-sama dua atrium ada pembungkus juga perikatnya selaputnya ya kemudian ada livernya ini dia warna coklat tua ini dia ada lobus kanan dan kiri jadi dia di bawah dari core ya dimana corenya di tengah-tengahnya kemudian di bawah hepar ini ada lambung ya gaster di bawah gaster ada sebenarnya kelanjutannya dari usus ya ususnya itu ada intestinum tenue dan krasum ya tenue yang dibagi menjadi doodenum jejunum dan ileum krasum ini usus besar ya dia akan terus ke rectum yang tampak di struktus ini sebagai pelebaran dari intestinum krasum dan ada organ-organ tambahan seperti pankreas dan juga ovarium yang samar-samar di gambar ini ya kemudian kalau hewan yang selanjutnya menjadi praktikum ini ada kelinci ya oryctologus skunikulus ini taksonominya dia termasuk ke mamelia kewan pengarat nah ini yang tampak kalau dari foto ini ada kaput ya kepala abdomen perut oras juga dan juga ekstremitas sangat gerak ya nah ini kalau dari bagian dorsal dimana punggungnya diletakkan di bawah jadi ada mata kemudian hidung leher cervical ligamen ligamentum palsiform ini pengikat hepar dimana nanti dia berdekatan sama diafragmas antara thorax dan juga abdomen lalu ada omentum di abdomen ini lemak oh iya di dada tadi ada pectoralis tenuis nama ototnya kemudian ada nictitating membrane ini selaput seperti kelopak mata oke kemudian kalau dari sternum diangkat kulitnya ke forcep ada gunting kulit dari bagian anus atas ini ada tampak otot external oblique latissimus dorsi kemudian pectoralis mayor lalu lapis tipisnya ini cutaneous maximus dari linia alba linia alba ini suatu line itu artinya garis alba itu bermakna putih garis putih yang melintang di membelak perut jadi kanan dan kiri ini organ yang bisa terlihat sebenarnya ada jantung paru liver lambung usus limpa suspen ini ciri khasnya kalau jantung sudah seperti manusia 2 atrium 2 ventricle kalau paru itu lobus kanan kiri sudah ringgala abdomen ada intestinum gaster hepar intestinum ada tenue kerasum yang melebar menjadi rektum hepar ada lobus kanan kiri ada warna coklat wine oke praktikum selanjutnya ini mitosis mitosis ini dia pakai akar bawang akar bawang kemudian kita mempelajari sel-sel perkembangan sebenarnya prinsipnya kita mengetahui pembelahan sel ipromet interfase profase metafase anafase dan telafase setelafase sebenarnya akan kembali lagi ke interfase ke fase awal G1 replikasi lalu ke G2 untuk pertemuan akhir sebelum lanjut ke interfase lagi nah di interfase ini yang khas dari gambar itu ada kromatin irreguler karimembrannya jelas jadi belum ada pembelahan masih persiapan istirahat mungkin ada replikasi kromosom kemudian metabolisme paling banyak nukleolus anak inti itu masih ada lalu dari provase ini dari gambar terlihat ini ada yang namanya kromosom aniamannya mulai irreguler mulai tidak teratur karena ada kondensasi nantinya ini akan ada benang kromatin yang terbentuk dari butir kromatin kemudian karimembrannya mulai tipis dibanding yang provase selanjutnya ini akan ada prometafase dimana agak kekutub berawanan kromosom tengah mikroskopis tapi mirip provase jadi dari metafase ini benang kromatin di di ekuator di garis lintang ini dia menyerupai garis pada bidang lateralis meta itu artinya bintang jadi bintang itu bentuk dari si kromatitnya karena sentriolnya menuju kutub kemudian kalau setelah metafase tadi kita berlanjut ke anafase anafase ini keywordnya itu nanti ada ditarik ke kutub ana itu artinya bergerak yang bergerak itu kromatitnya ini paling singkat nanti ciri khasnya itu kita lihat kromatitnya itu bentuk urup apa ada urup V itu metacentris kalau Y submetacentris di pinggir kalau J itu akrosentris di ujung jadi dia ditarik ke kutub ke bagian sentromer metacentris equatorial dan spindle memendek selanjutnya telefase telefase ini dia akan ada yang namanya sitokinesis sito artinya sel kinesis pergerakan jadi pergerakan dari sel ini ada membuat lekukan ke dalam sehingga ada bidang pembelahan nah ini akan ada dua sel anakan kromatinnya menjadi kromatin dimana kromosopnya nanti di masing-masing kutub selanjutnya praktiko embriologi embriologi pakai ayam jadi ayam ini kita perlu tahu telur tipe discoidal miroblastik atau belah parsial jadi sel atas padat dia ada yoksek kuning telur ini menjadi blastoderm atau disk cakam menjadi polus animalis polus animalis ini selanjutnya menjadi morula morula menjadi blastula disk sehingga terbentuk gastrula notocod dimana gastrula ini akan ada nanti tiga lapis ectoderm mesoderm dan indoderm ectoderm dia akan menjadi neural dan epidermal nah yang ketiganya ini terbentuk di saat 18 jam sehingga membentuk primitive pit primitive pit ini akan menjadi lipatan kanan dan kiri dan juga di tengah-tengahnya akan ada celah groove alur di tengah ini sehingga terbentuk mesoderm dimana mesoderm ini akan menjadi ectoderm untuk lapisan luar dan indoderm di dalam setelah 18 jam akan ada stadium neurula sehingga menjadi lamina neuralis itu di vertikal tengah area embryonal neurula ini dia organogenesis ini tampakan kalau 24 jam kemungkinan nanti soalnya bisa saja dibuang nama-namanya jadi kalian harus hafal satu-satu di 24 jam ini keywordnya ada area opak bercak vaskuler di pulau area embryonal terluar lebih dalam lebih dalam 18 jam area pelusida ini pelindung pelindung dari neuropor mengelilingi tabung syarab por itu kan pori-pori for god untuk bakal usus proamnion ini bakal dari amnion itu cairan ketuban kemudian gerbang usus depan ini usus kemudian bumbung neural ini lipatan ke kepala somit ini bercak mesodermal 24-29 jam neuropor anterior 36-38 jam itu 10-12 buah kemudian hansen node ini sejak 18 jam ini di cranial primitive pit ini batas pertemuan posterior embryo dimana ini menjadi arah gerak dari si primitive stake atau garis primitive yang nantinya akan menjadi primitive group dan primitive fault oke ini kemungkinan seperti ini soalnya nanti dibuang nah kalian harus hafal tadi ya satu-satu oke selanjutnya embryo 36 jam keywordnya ini lebih dominan di pertumbuhan otak perkembangan otak ada proencephalon yang berkembang menjadi mata ini vesikula optik mesencephalon kemudian rhombencephalon rhombencephalon ini ostrakoda otik bakal telinga kemudian sinus terminalis atau rhomboidalis ini di posterior di belakang bumbung nevral yang terbuka kalau jantung ini mirip seperti tabung ada dexter dan penavitelina ini keduanya akan menjadi pelusida itu pulau-pulau darah ada area opaka tadi tebal dan kayak yok di area pasculosa ini gambar ini 36 jam 48 jam nyantinya itu kurang lebih sampai 46 jam ini gambarannya cukup representatif terlihat ada fleksi cervical lehernya melekuk itu celah visorannya ada 1-3 pasang otik ini vesikula di telinga kemudian torsi tubuh juga terjadi di dorsal pada summit ke 5-7 nah ini pembuluh darahnya semakin jelas di sinus rombileus somit pithelina nanti jantung ini sebenarnya ada sinus venosus selain dengan arteria pithelina ini ada trungkus arteriosus yang menjadi pembuluh darah utama ini terlihat refleksi kaki optik itu cawan lensa mata ini struktur proencephalon dan mesencephalon selanjutnya ini 72 jam terbungkus laput amnion jadi semakin mayoritasnya lateral dia hasil dari refleksi dan torsi sampai dengan kauda list ekor lipatan amniotic ekor ini khas kemudian primordial sayap ini dibatalkan atau bading tonjolan ada jantung primordial kaki tanpa bungkus ini arteri vitalino dibelakang posterior opisis ini untuk kelenjar master of glen nanti telencephalon bagian otak ini ada optik di encephalon mesencephalon ismus ini bersama dengan mesencephalon mesencephalon itu somit 15 sampai 16 jadi selanjutnya 96 jam ini 4 hari sudah 40 somit leksi torsi lengkap di sini ditumpukan pada yoke mata ini di posterior pigment jelas hemisferium cerebri olfaktor repeat telencephalon mesencephalon jelas nonjol misa dari metencephalon oleh ismus lebih dalam mielencephalon ini vesicula auditory membesar di ductus endolimphaticus tonjolan extremitas ini dia kalau extremitas somit ke 18 extremitas bawah somit ke 29 alantois kantung gelembung di luar embryo dan bentuknya mirip tangkai selanjutnya ini ospenik bahan kimia kimia ini ada sebagian besar ada organik dan anorganik jadi kita harus ngapal satu-satu ngapalnya kalau yang pertama anorganik dulu praktikumnya ada uji kualitatif organoleptis mau ngecek bentuk kemudian warna dan juga kita lihat bentuk ini ada serbuk dan kristal serbuk itu natrium bicarbonat kristal itu natrium klorida kemudian kalau warna ini magic wibinyu sebenarnya kalau mau ngapal tapi memang acak jadi kalau dimulai dari ungu kalium permanganat kemudian ada warna pink untuk kobalt dan mangan hitam itu karbon tembaga maupun timbal sulfat kalau biru ini ada garam yang hidrat itu tembaga kalau anhydrat itu kobalt warna biru kalau merah ungu ini ada kalium besi cyanida senyau komplek kemudian ada arson sulfat timbal iodida mium sulfat dan kalium dikromat kalau warna merah ini ada merkuri sulfida dan oksida timbal oksida dan juga merkuri iodida selanjutnya kita identifikasi masing-masing kation pakai senyawa jadi kation ini di modul kalian itu ada kation yang terbuat dari golongan alkali 1A dan alkali tanah 2A dan juga transisi kemudian golongan yang keempat ini ada ammonium sebenarnya kation yang terbentuk dari atom-atom non-logam hidrogen dan hidrogen kalau dari ammonium ini baunya pesing jadi khas ini dia nantinya kalau ditambah dengan HCL ammonium 1 molar ini diaduk ditabung reaksi menghasilkan kabur asap kemudian kalau kation yang logam ini kalau yang alkali kan 1A tuh golongan plus 1 reagannya pakai asam pikrat kalau dipanaskan itu nanti dengan NACL menghasilkan kation yang A plus bentuknya kristal jarum halus kalau kalium itu jarum kasar dan panjang jadi bedanya dari struktur natrium halus kalium kasar dan panjang kemudian kalau alkali tanah 2A ini magnesium yang dipakai magnesium dan kalsium nah ini perbedaannya kalau magnesium ini bisa menjadi warna putih pendapatan putih dia kalau ditambah dengan ammonium hidroksida kalau dengan ammonium karbonat dia justru lebih keruh putih karena ada karbonat tadi nah kalau kalsium kalsium ini kalau ditambah dengan iodidam jadi merah batah tapi kalau dengan oksalat jadi putih oke jadi ini detail dari masing-masing reaksi perak tadi kalsium merkuri kalsium seng magnesium nah kalau anion kualitatifnya ini kita ada pakai pertama untuk HCL kita ada anion ini kita pakai yang mau identifikasi kalau HCL itu karbonat karbonat ini menghasilkan gas atau gelembung tapi kalau karbonat direaksikan dengan barium menjadi putih susu kemudian kalau sulfat S2O3 ini menjadi kuning gading kalau ditambah CL tapi kalau sulfat ditambah perak nitrat menjadi abu-abu hitam kemudian ammonium sulfat ini dia ion sulfat ini dia anion sulfat endapan putih nah kalau perak nitrat ini kan bentuk wolongan 7A itu halogen perak nitrat ini jadi iodine itu dia menjadi kuning tapi kalau ditambah merkuri dia menjadi orange merah batah dan bisa larut lagi kalau anion klorin itu putih lalu menjadi abu-abu tapi kalau ditambah perak nitrat tapi kalau anion klorin ditambah NH3 ini justru menjadi putih dan bisa larut lagi kemudian anion bromine ini ditambah perak nitrat menjadi kuning mudah nah kalau selanjutnya ini oksalat anion oksalat ditambah dengan kalsium klorida menjadi gula pasir ini masing-masing reaksinya jadi kalian bikin seperti smart art ini biar lebih mudah mengapal selanjutnya senyawa organik praktikumnya praktikum senyawa organik itu ada pake reagen juga dan ada organoleptis organoleptis ini kita akan bedakan warna dan bentuk juga seperti anorganik tadi yang ion kalau bentuk ini ada serbu serbu kristal itu yang asam benzoat dan asam salisilat kalau serbu padat amorf sulfonamide dan antibiotik kemudian kalau organoleptis ini kita cek juga kelarutan dia koefisiennya kalau kurang dari 1 sangat mudah 1-10 mudah 10-30 ya larut praktis larut tapi kalau yang tidak larut itu mulai dari yang agak sukar itu 30-100 100-100 itu sukar larut 1000-10 sangat sukar larut kalau lebih dari 10-10 itu praktis tidak larut selanjutnya warna ini kita bisa cek variatif sebenarnya tidak khas nah ini selanjutnya kalau uji reagent uji reagent kita ada yang pakai pertama tetrasiklin yang mau nyoba tetrasiklin ini kan antibiotik ini pakai asam sulfat dan besi klorida jadi akan masih ada warna ungu kemudian antibiotik lagi yang diuji kloram penicol kloram penicol pakai uji pyridin jadi merah jingga tapi juga bisa dengan uji nesler menjadi kloring pucat asetan cair menjadi kristal jarum selanjutnya uji reagent dengan pdab orange itu untuk sulfonamide sulfa ini termasuk antibiotik juga sulfametoxazole untuk diari maupun infeksi solon kemih ini nanti warnanya orange terang lalu uji reagent selanjutnya dari senyawa organik itu pakai hidrolisis hidrolisis ini kita belajar SMA tentang gugus fungsi mulai dari hidroxil ini ada alkohol yang di uji ini alkohol primer etanol 96% tambah asetan jadi bau asam cuka ini reaksi esterifikasi kalau aldehyde ini nanti kita mau uji glukosa glukosa pada pasien DM itu benedik ini menjadi warna orange tapi kalau pakai failing ini merah bata kemudian kalau aldehyde ini karboksil ini dia mau cek keton biasanya itu mau dibedain ini fructosa keton ini contohnya failing jadi pakai karboksil itu asam salisilan ini menjadi bau balsam kalau ditambah asam sulfat dan etanol kemudian karboksil siklis ini asam benzoat contohnya kalau ditambah asam sulfat dan etanol jadi esens sarsapila itu kayak minuman bau kayak di awi itu contohnya asam karboksilat ini nanti reanginnya bisa tadi etanol benzoat kalau etanol di balon tiup asam benzoat aroma khas kalau polialkohol ini gliserol ini ditambah dengan tembaga ini menjadi indapan hijau pekat bisa berubah menjadi kuning ini masing-masing reaksinya reaksinya salisilat memang harus ditulis satu-satu biar hafal selanjutnya kita belajar histologi post-phistologi ada jaringan dasar ada epitel ikat dan otak jadi epitel ini nanti kita bagi dulu menurut lapisan dan juga bentuk kalau bentuk ini kan ada pipi atau squamos itu gepeng kuboidal atau kubus kemudian ada kolumner atau silindris dan ada juga yang tidak masuk ketiga-tiganya yaitu transisional jaringan ikat ini ada jaringan dari yang awal terbentuk mesenkim gelatinosa ikat longgar 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 pasti padat padat ini ada elastin dan kolagen kemudian ada lemak dan juga retikuler selanjutnya yang pertama kali kita bahas dari yang awal pertama kali terbentuk jaringan mesenkim bakal organ nah ini kalau dapat preparat ini dia biasanya dari mesodera mata embryo jadi ini ada yang namanya sel mesenkim mirip bentuk bintang bentuk bintang atau stelit nah sitoplasma sama-sama seperti biru pucat banyak cabang ramping antar selnya saling berhubungan matriks zat antar sel itu pucat dan homogen karena ada serat yang sedikit dan sangat halus ini matriksnya kemudian intinya ini bulat atau loncong warnanya biru dan kromatin halus oke seratnya jaringan ikat gelatinosa ini biasanya dimoposak di bibir di cervix bisa juga dari omelical cord ini dari tali pusat dimana tali pusat ada dua arteri dan satu pena dia nanti ada fibroblast matriks ekstra sel kolagen halus ya kemudian ini fibroblast itu bakal fiber fiber itu serat dia jadi serat jadi bentuknya lonjong biru dan kromatinnya halus kalau sitoplasma ini lebih merah cabangnya sedikit memang mirip seperti mesenkin kemudian matriks ekstra sel ini serat kolagen halus nukleus inti selnya itu bulat biru dan di tengah nah ini sel fibrosid fiber tadi fiber seed itu sel dimana ini ada nukleus lonjong ini merupakan fibroblast yang setelah menua dia cirinya sitoplasma ini merah pucat cabangnya bisa ada bisa tidak itu samar-samar kemudian jaringan lingkat longgar jaringan lingkat longgar ini punya matriks ekstra sel dia ada kolagen maupun elastin kalau kolagen itu pita tebal ada serat dan bergelombang kalau elastin ini tidak ada serat dia ada cabang tapi tipis halus beda dengan kolagen yang tebal tadi dari kolagen tebal elastin L tipis kemudian dia ada ciri khasnya ikat longgar ini ada histiocyt histiocyt ini dia mirip bentuknya itu irreguler tapi merupakan gabung dari makrofag sel-sel pertama menentu bu makro besar fakt itu fage sel pemakan pemaksudnya pemakan kuman-kuman seperti TBC nah ini dekat vaskuler peran imunologisnya itu nukleusnya itu besar lonjong ya kromatinnya itu jadinya kasar ya nah ini ada juga sel perisit di dinding kapilernya karena dekat vaskuler tadi ini mirip endotel tapi endotel itu di dalam lumen kalau perisit ini justru di luar lumen nah selmas ini ada selmas ini dia ada nukleus nukleusnya ini kromatin padat biru jarang di tengah ya kemudian bentuknya bisa bulat dan lonjong di dekat vaskuler juga besar dan berkelompok selmas ini selmas ini nantinya menghasilkan alergi ya jadi alergi ini contohnya pada pasir asma itu justru selmasnya banyak kalau di posit posit ini juga ada di ikat longgar di posit ini selnya besar bergembung bulat lonjong poligonal sitoplasma itu vakuolanya besar lebih dari satu jumlahnya nah ini ada jaringan lemak unilopuler uni satu locus locus itu ruangan-ruangannya ini bisa juga dia multi vakuolanya bisa juga uni satu kalau multi ini kecil biasanya kalau dia jaringan ikat longgar kayak vaskuler tapi kalau dia unilopuler itu justru dia lebih besar vakuolanya sitoplasmanya dibanding si multi locus tapi dia jumlahnya lebih sedikit jadi sebenarnya seimbang jadi selnya bisa bulat atau lonjong maupun poligon segi banyak nukleus inti selnya tebal ada juga yang gepeng biru kemudian terdesak ke tepi nah jaringan ikat syarat retikuler ini selanjutnya preparat kita ini ada di limpan limfonodus maupun hati limpa ini di di bawah di daerah abdomen ini ini membesar pada pasien malaria contohnya atau kasus-kasus plenumegali itu di talasemi nah ini ada matrik antar sel ini ada serat retikulin sel-sel samar-samar kemudian ada kawat halus saling berjalin dan berwarna hitam ini ya dia berwarna ini pakai pera kemudian jaringan ikat elastin padat potongan memanjang bisa juga melintang kalau melintang ada binti bulat fibroblast titik biru nah kalau yang memanjang ini dia agak longgar cabangnya bisa terlihat ada serat-serat fibrosid ini lonjong gepeng biru situplasmennya samar-samar ada juga fibroblast yang diselah antar selnya jadi kalau dia segar ini warna kuning tapi kalau yang RHI stein hematoksilin eosin stein itu justru merah nah selanjutnya setelah ikat padat kolagen ini ini memanjang dan melintang jadi kalau dia elastin itu serat-seratnya halus tadi padat tidak ada cabang kemudian inti fibrosid dia biru gepeng karena ada jepitan berkes serat yang padat sementara kalau serat pada kolagen ini dia tidak ada celah tidak ada celah ada inti fibrosid selnya bersayap situplasmanya juga terjepit berkes nah ini contoh kalau otot polos otot polos ini potongan memanjang gelendong otot lebar di tengah runcing pada ujung nukleus kermatin padat dan biru kalau antar seratnya ada sel dan matriks jaringan ikat ini kalau memanjang memanjang sementara ini preparat yang melintang kalau melintang ini sitoplasma merah homogen kemudian nukleus itu gelendong lebar saja ada yang nukleusnya kecil ada yang besar jadi kerminukleus ini berbanding dengan ukuran miocid jadi nukleusnya ini tapi ciri-cirinya ada kermatin padat selanjutnya epitel epitel yang pertama yang gepeng dulu selapis di glomerulus ginjal ini dia jadi nonjol ke permukaan nukleusnya gepeng ini dan baru warna biru sitoplasma nya merah ini garis kemudian penghubungan ternukleusnya jadi saling terikat dan satu lapis sel sebenarnya yang ini nah selain di glomerulus nanti bisa juga disediain ya contoh preparat lain dari epitel scuamos simplex itu dari endotofas guler pericardium selaput dari jantung nah dia biasanya memang di membran itu selaput intinya itu inti dari lokasi maksudnya itu lokasi umum dari epitel scuamos simplex ini dia jadi batas organ nah dia glomerulus ini contohnya juga berbatasan nanti dengan capsobomen parietal di ginjal bagian kortek selanjutnya epitel cuboidal simplex cuboid dia berderet dalam ruangan ya ini di lumen permukaan contohnya di ovarium tiroid maupun ductus secretorius dimana ada parotis sublingual dan submandibularis nah ini contoh preparatnya dari ductus colligentes di medula ginjal sum-sum ginjal nah ini ada inti selnya ini bulat biru di tengah ya sitoplasma nya merah tapi nah kalau kolumner simplex kolumner ini namanya terisilindris atau epitel dorak dia biasanya di mucosa gaster maupun vesicle philea contohnya ini preparat kita tapi di jejunum jejunum usus bagian usus halus ya di mucosanya ada brush border dan sel goblat atau bentuk piala ini pengisi philea jadi ini mirip sikat sebenarnya dia padat ada mikrofilus ada terminal web epitel kolumner simplex bersilia adanya nah nukleus intinya itu ada tegak lonjong dan biru berderet beraturani segaris kemudian ada sel goblat sel goblat ini dia jernih karena banyak musin musin itu seperti cairan untuk lapis mucosanya biar dia licin terus nah jadi dia ada nukleus yang terlesak ke basal sehingga ada gepeng mendatar bentuknya selanjutnya pseudo stratified pseudo artinya seolah-olah stratified berlapis jadi sebenarnya selapis tuh ini bentuknya kolumner bersilia dia tak semua selnya capai permukaan tapi terikat di membran sel nah jadi preparatnya ini contohnya dari ductus epididymis kalau kasus kita ini nukleusnya berbagai tingkatan jadi dia kemudian ada silianya ini tidak bisa gerak ada stereosilia dan bentuknya panjang selain dari ductus epididymis dia biasanya karena silia ini alat gerak dia kita pikirkan organ lain yang butuh pergerakan untuk misalnya menyapu atau menyapu debris-debris respirasi seperti di broncus maupun trachea kalau epididymis dia membantu bergerakan dari sperma saat ejakulasi ini contoh stereosilia yang lebih zoomnya dia panjang tidak bisa bergerak selanjutnya epithel squamous complex non-cornifikan squamous gepeng komplek berlapis dia makin kemerukaan makin gepeng non-cornicorny ini corn artinya bukan jagung tanduk tanduk contohnya di vagina yang tidak ada tanduk kalau tidak ada tanduk tanduk ingat saja tanduk rusak keras jadi kita butuh struktur yang lembut-lembut yang non-cornifikan selain vagina contohnya esophagus lari maupun kanal anus jadi makin kepermukaan makin gepeng intinya juga makin keriput kemudian ini nukleus inti selnya dia biru-hitam sumbu panjang searah permukaan epitel dan juga basalnya ini basis yaitu fondasinya polygonal cuboid atau silindris dan lapisan paling atas ini tidak ada keratin tapi selnya tetap ada inti untuk proliferasi pembelahan baruan jika dia terkelupas atau erosi ini lapisan lapisan epitel vagina paling atasnya tidak ada keratin tapi masih ada nukleus tadi selanjutnya komplek kornifikan ini di kulit telapak jari ini contohnya dia jadi dia harus tebal harus kuat jadi dia di stratumnya ini lapisannya ada beberapa bagian ya stratum kornium yang paling luar ini ada cetandu atau keratin ini homogennya merah sebenarnya dia sangat gepeng tipis dan tipi dibawahnya ada stratum lucidum dia batasnya sebenarnya tidak jelas ini masuk epidermis dibawahnya ada dermis nah dermis ini stratum granulosum ini lebih polygonal kalau stratum basale ini ada nukleus biru serkoboid serta plasma merah stratum spinosum ini lebih spina spina itu tonjolan jadi kalau tonjolannya itu karena ada inti yang polygonal dan bentuknya lonjong serta biru kemudian bentuk transisi ini sebenarnya ini gepeng tapi berapis contohnya di urector atau kelanjutannya ke vesica urinary jadi bentuk selnya ini poligonal bila buli kosong nah nukleus ini selnya jelas tidak ada keriput tapi ada juga nukleus yang ganda dan ada sel payung ini dekat yang dekat lumen ini bentuknya mirip payung labu cembung cembung ke permukaan nah cembung di permukaannya sitoplasma pekat ini di permukaan ada kerusta kerusta ini cekungan ini beberapa lapis sel nah kalau sel payung ini dia besar ini labu cembung di permukaan dekat lumen tadi permukaannya bebas ini yang cembungnya kemudian ada sitoplasma pekat yang mirip kerusta ya 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 ya